Sambutan tim penilai lomba goto royong masyarakat terbaik tingkat ketajuan yang disampaikan oleh Ibu Dona Fitri Ilahi SKM MSI kepada Ibu kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kota Dumai Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan tentu saja Ibu Ketua Tim Penggerak Pekata Kota Dumai Ibu Haja Hasilinar Esos MSI Yang berkenan hadir pada acara kita sering hari ini Alhamdulillah ini merupakan penilaian yang ke-6 dari 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai Terima kasih Ibu atas kehadirannya Kemudian yang kami hormati Kemudian yang kami hormati Seluruh murah di wilayah kecamatan Dumai Kota Yang pada hari ini akan mempresentasikan tentunya nanti mengekspos kepada kita semua inovasi dan kebijakan-kebijakan untuk tetap menggelorakan semangat gotong royong dalam setiap lini pembangunan yang ada di Kota Dumai Kota ini Tepuk tangan dulu untuk Pak Lurah Dumai Kota dan jajaran Baik yang kami hormati disini juga ada UPK kecamatan Tentu saja dari Koramil Dari Kapolsek Ataupun yang mewakili Juga dari Kepala Langsung Kepala Puskesmasnya Dokter Hidayat Dan tak lupa tentu saja Kemitraan kita ya Tadi Pak Camba menyampaikan ada dari Pelindo Selamat datang Pak di acara BBDRM Terima kasih kehadirannya Kemudian juga beberapa perusahaan yang ada di wilayah kecamatan Dumai Kota yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan tentu saja Para tokoh masyarakat Tokoh agama, tokoh adat Bapak Kepala Ketua LPMK Yang semangatnya tadi sudah sangat kita dengarkan ya Menggelora ya Ingin mencapai untuk tingkat nasional ya Pak ya Alhamdulillah nanti akan kita lihat bagaimana upaya-upaya untuk ke arah sana Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu para kader tokoh masyarakat ya Ada kader posyandu, kader pembangunan masyarakat Kader pemuda, kader wanita ya Yang semua berkolaborasi baik tentu saja untuk suatu kondisi Yang stabil Yang nyaman untuk menciptakan pelurahan Dumai Kota Yang berbeda dengan pelurahan-pelurahan lainnya Karena tentu saja Untuk tingkat kota Dumai ini ada 33 pelurahan yang bersaing Dan satu di setiap kecamatan akan mengusurkan yang terbaik di tingkat kecamatannya Dan pada tahun ini kecamatan Dumai Selatan Mengeskalkan yang terbaik itu adalah pelurahan Dumai Kota Mengulang kilas balik ke beberapa tahun yang lalu di tahun 2014 Ya ini beban moral Pak Lurah, LPMK juga Serta masyarakat pelurahan Dumai Kota Apakah ini akan kita ulang kembali ya Prestasi kita di 2014 Dan baik tadi saya dimintakan untuk menyampaikan indikator penilaian Ya indikator penilaian yang akan Mendasari apa-apa yang kita jadikan poin-poin Untuk menjadi rekapitulasi nilai dari setiap pelurahan Yang kami kunjungi dalam proses penilaian ini Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah Dasar penilaian adalah Terangkum dalam Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 Ya Bapak Ibu semua Jadi itu adalah dasar penilaian kita Di dalamnya satu paket pedoman penilaian Bulan Bakti Gotong Meroyong Masyarakat Jadi penilaian ini rutin kita lakukan setiap tahun Bapak Ibu Dan penilaiannya adalah berjenja Mulai dari kecamatan menilai ke masing-masing pelurahan Kemudian dilanjutkan yang terbaik kecamatan Akan dinilai oleh kota Selanjutnya terbaik tingkat kota ini Merupakan utusan Kandidat utusan kita di tingkat provinsi Yang selanjutnya akan bersaing Dan bertarung di regional satu ya Sumatera Kemudian dilanjutkan nantinya Pemenang satu Regional lanjut lagi Regional dua dan seterusnya Dan itulah yang diambil Tiga besar nasional Jadi perjalanan penilaian ini cukup panjang Dan insya Allah kami disini Dieskakan oleh Bapak Wali Kota Dumai Yang merupakan kolaborasi dari beberapa OPD terkait Karena di dalam regulasi ini Permendagi nomor 42 ini Mengharuskan kami tidak menilai sendiri Sesuai dengan kemoksi OPD-nya Jadi saya ingin Memperkenalkan tim yang sudah dieskakan oleh Tim penilai yang telah dieskakan oleh Bapak Wali Kota ini Kepada Jadi karena indikator penilainya itu ada empat Yang pertama Masalah lingkungan Ya Lingkungan disini Kita Mengikut sertakan Di dalam proses penilaian ini Tentu saja langsung dari Dinas lingkungan hidupnya Ya disini Saya perkenalkan Pak Iwuda Cuman hari ini izin ya Diwakili oleh Ibu Sri Ini akan melihat nantinya Bagaimana Upaya Kelurahan Dumai Kota ini Untuk sisi lingkungannya Silahkan Pak Sri Nah ini dia orangnya Ya Tepuk tangannya mana Ibu Bapak semuanya Semangat ya Ya Jadi Proses untuk mencapai Kondisi lingkungan Yang sehat Go green Bagaimana Drainase Pengolahan sampah Air bersih Termasuk juga Segala forum-forum Yang akan dinilai Forum Gotong Royo Forum Peduli Api Mungkin gak ada disini ya Terus ada siaga-siaga Banjir Atas si banjir Saya rasa banjir ini Daerahnya ini Dumai Kota Ya Ibu Sri itu Akan menggali Sejauh mana Yang telah Dilaksanakan oleh Kelurahan Dumai Kota ini Tentu saja Dalam penuasan Kejamatan Selanjutnya Saya akan memperkenalkan Untuk sisi ekonomi Jadi Bapak Ibu semua Kalau kita dulu Seringnya kan Kalau berbicara Bulan Bakti Gotong Royo Masyarakat Langsung Persepsinya Ambil Sabu Cakul Untuk membersihkan lingkungan Bot Sampah Dan segala macam Tapi bukan Itu amanah dari Permendagri ini Dimana Permendagri ini Semua sisi Baik ekonomi Baik Kelihkungan itu sendiri Ya Tentu saja Dan Upaya-upaya Kesejahteraan Sosial Keagamaan Kesehatan Makanya Penilaiannya itu Juga WSP Dan upaya-upaya Usaha mikro kecil Yang diupayakan Berkembang Sehingga Menghasilkan suatu Income Perkapita Bagi penduduk Dumai Kota itu Nanti akan Dikaji Dianalisa Digali Data-datanya Oleh Bu Sorta Diana Silahkan Bu Sorta Ini dari Bagian Ekonomi Sekretariat Dianalisa Kemudian Seterusnya Dalam Tip ini Untuk Masalah Kesejahteraan Keagamaan Kesehatan Sosial Budaya Kita Membawa Ustadz Dalam Tip ini Langsung Dari Keseranya Pak Ustadz Muhammad Barli Saya Perkenalkan Ya Oke Terus Partisipasi Aktif Masyarakat Bagaimana Upaya-upaya Suadaya Masyarakatnya Tidak Menunggu Saja Dari APBD Kota Dumai Dalam Proses Pengamunannya Maka Kita Melihat Dengan Jeli Peluang-peluang Dengan Mitra Usaha Kita Dengan Kemitraan Kita Tadi Saya Sudah Mendengarkan Papa Radia Sambutan Dari Pak Jamat Bantuan Belindo CSR Dari Karena Segala Sesuatu Proses Tentu Ada Pembiayaan Nah Partisipasi Aktif Masyarakat Ini Pemberdayaan Masyarakat Ini Yang Menghasilkan Smart Society Masyarakat Yang Puntar Yang Cerdas Yang Mengerti Potensi Dan Keunggulan Serta Permasalahan Yulayahnya Itu Akan Dimilai Oleh Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sendiri Yang Pertama Saya Kepala Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Disini Ada Tiga Kasubah Yang Pertama Saya Perkenalkan Bu Adianti Ya Ini Nanti Akan Memilai Potensi Potensi Upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Pak Armando Silahkan Dan Di Belakang Ini Pak Armbali Ya Yang Berkini Di belakang Sana Ini Kasubah Baru Yang Dulunya Yang Tumpoksi Dan Bagian Ini Ada Pak Armbali Yang Dulunya Mungkin Bapak Ibu Kenal Bukit Iberia Sadi Sekarang Memang Kebahagian Kerjasama Daerah Jadi Demikianlah Tim Yang Insya Allah Pak Cermat Yang Tadi Nyatakan Tolong Objektif Insya Allah Kami Akan Objektif Karena Memang Ada Amanah Di Dalam Ini Karena Penilaian Ini Berjenjang Bukan Hanya Setangkat Ingkat Kota Dumai Kami Harus Mengupayakan Kita Terbaik Di Ingkat Provinsi Dan Tentu Ingin Terbaik Di Selalai Singkat Provinsi Riau Berturut-turut Kita Selalu Juara Satu BBGRM Pelaksana Bulan Bakti Gotoroyo Terbaik Ingkat Provinsi Riau Pertama Di Kelurahan Bukid Datuk Dumai Selatan Kemudian Bukit Lima Dan Terakhir Kemarin Di 2018 Itu Di Kelurahan Jaya Mukti Dumai Timur Kecamatan Dumai Timur Jadi Sudah Tiga Kali Bapak Ibu Kita Menang Di Tingkat Provinsi Kalaulah Kata Judul Nyanyian Itu Ada Nyanyi Salah Menilai Kalaulah Tim ini Salah Menilai Tentu Kita Tidak Menang Di Tingkat Provinsi Riau Nah Kami Ingin Mengulang Lagi Sejarah Itu Baik Akan Kita Katakan Baik Tidak Baik Atau Belum Sempurna Tentu Akan Masuk Dalam Kategori Tidak Sempurna Insya Tidak 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 Gratifikasi Dan Lain Sebagainya Insya Allah Penilaian Objektif Dan Itu Menunjukkan Citra Pelaksana Terbaik Untuk Kota Dumai Yang Kita Bawa Ketingkat Provinsi Dan Itu Nantinya Akan Diesk Kan Oleh Bapak Wali Kota Dumai Puncak dari acara ini Bapak Ibu saya sampaikan adalah di bulan 5, bulan Mei karena di Permendagri 42 juga digunikan bulan Mei adalah bulan gotong royong disana kita akan mengadakan gelar atau peringatan untuk skala tingkat kota dan kita akan menyerahkan bagi yang berhak mendapatkan juara, jadi Bapak Ibu dari kecamatan dan kelurahan gak usah khawatir karena semua kecamatan dapat juara, karena kami menyiapkan juara 1, 2 3 sampai harapan 4 jadi ada 7 kecamatan ini dapat juara semua walaupun itu yang terakhir adalah harapan 4 jadi jangan berkecil hati tapi tentu saja kita ingin adalah yang terbaik dari yang sudah baik, nah kami informasikan juga untuk tingkat nasional itu gelar BBGRM nya itu nanti akan berlangsung di Bengkulu untuk tahun 2019 jika Pak Caman nanti berhasil dan Pak Lurahnya menjadikan Turan Lumai Kota ini adalah sesuatu yang menjadi terbaik tingkat Provinsi Riau kita akan bersama-sama Bapak Presiden di Bengkulu nantinya ya, jadi doakan saja itu dan kami insya Allah setelah acara seremonial ini akan menggali, menganalisa, menggaji 2 tahun terakhir jadi jangan khawatir Pak Lurah walaupun baru disini datanya itu 2 tahun terakhir jadi walaupun sekarang sebagai Lurah Dependitif tapi kita akan mundur melihat setiap sektor-sektor baik sisi ekonomi apakah itu sisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakatnya apa-apa yang sudah diperbuat dan dijadikan suatu inovasi kalau perlu ikon bahwa Lumai Kota itu terkenal dengan apa ikonnya untuk sisi kegotong royongan ini jadi disini juga ada Pak Binkan Tidmas ataupun dari dan Ramil sudah gak nampak lorengnya nah disini juga akan ada penilaian nantinya ada indikator untuk masalah stabilitas keamanan hankam di wilayah pos kamling pos ronda dan bela negara penyuluhan penyuluhan untuk ideologi dan lain sebagainya itu ada kolaborasi antara UPIKA-UPIKA kejamatan kita jadi seperti itu mari kita samakan persepsi bahwa penilaian bulan Bakti Kota Ngoyong bukan masalah lingkungan saja dan Alhamdulillah ini yang ke-6 kami turun kami pun sebagai tim penilai bingung Pak Sengda saking untuk tahun 2019 ini semua mempunyai inovasi yang boleh diangkat jempol ya jadi semua baik semua bagus berarti baik-baik-baik mencari yang terbaik jadi mudah-mudahan kita selalu bisa mempertahankan kejuaraan kita di tingkat provinsi doakan ini yang tahun ini adalah yang ke-4 kalinya demikian mungkin yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf dan sebelum saya tutup saya ingin membacakan sebuah pantun izin Pak Sengda Bu Ali cantik jelita si anak darah berbaju Melayu memakai selenda kalah dan menang hal yang biasa terpenting tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari lurah lumai kota kepada tim penilai kepada lurah lumai kota didampingi oleh camat lumai kota beserta tim penilai disilahkan untuk mengambil tempat selamat menikmati